Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan perwakilan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih hari ini. Pertemuan itu membahas seputar pembangunan Indonesia di masa pemerintahan mendatang. Pertemuan pimpinan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung pagi tadi. Pertemuan ini dalam rangka upaya komunikasi dengan semua kekuatan politik di Indonesia, baik SBY sebagai Presiden maupun Ketua Partai Politik. Membuka komunikasi dengan kelompok merah putih ada keinginan kedua belah pihak dari para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih dengan saya sendiri untuk berkomunikasi. Dengan demikian saya bisa menjalankan tugas saya untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik real. Secara mencatat bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala memenangkan pemilihan Presiden dengan perolehan suara tertentu sekian puluh juta. Tetapi jangan dilupakan bahwa pasangan Pak Prabowo dan pasangan Pak Hatta Rajasa juga memiliki perolehan suara yang cukup tinggi. Jaraknya tidak terlalu jauh di antara kedua dengan pemenang Pilpres. Oleh karena itu kita juga harus menghormati dan mengakui ada pula kekuatan politik real yang lain yang akan menjadi baik apabila kedua-duanya menjadi bagian dari pembangunan ke depan. Dalam kesempatan ini SBI pun menyambut baik keinginan koalisi merah putih akan berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam masa pemerintah mendatang. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.